Nah, ini Pak Wali Kota, adanya pembangunan di atas tanah konsolidasi yang ini seharusnya jalan, lurus tembus ke bepas, dan sekarang dibangun ruko di atas tanah konsolidasi. Nah, pemilik tanah itu sudah mengetahui bahwa tanah ini merupakan tanah konsolidasi, diperlukan tujuan pengetahuan kami. Pembangunan ini belum mendapatkan kesetujuan dari pemerintah, sebagaimana jatuh dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan paksanaan mengundang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Bangunan tersebut dilikan tanpa mengindahkan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah terkait konsolidasi tanah kota Bukitingi, dan tentunya ada di dalam KRK Kota Bukitingi. Mohon dibantu Pak Wali Kota, dulu Bapak pernah rusukkan ke daerah sini, kami sudah meminta mohon untuk dibukakan jalan yang layak, karena di sini ambulan tidak masuk, pemandang kebakaran tidak masuk, ngomong-ngomong orang meninggal saja tidak bisa. Mohon bantuannya kepada pemerintah kota Bukitingi untuk pembukaan tanah konsolidasi, dan untuk pemerintahan agar menentikan pembangunannya. Terima kasih. Dari zaman Bapak Adi Cifri, Pak Ismet, Pak Ramlan, dan sekarang Bapak Irman Syafar, persoalan sekitar tanah konsolidasi ini tidak ujung selesai, dan tidak ada temukan titik terangnya. Dan sekarang sudah ada pembangunan ruko, tanpa ada izin dari pemerintah kota.